Sekarang berikutnya kita coba dengar bagaimana dari Dr. Agus yang sebetulnya kita melihat dok, ini memang dari PP Muhammadiyah dan juga kalau kita lihat organisasi agama satu lagi, ada PBNU juga kemudian sangat mendukung begitu untuk kebijakan PPKM derod dari pemerintah Republik Indonesia. Dr. Agus, bagaimana melihatnya? Apakah optimis kalau sekarang kondisinya bludak begitu ya rumah sakitnya dengan PPKM bisa ada penurunan nanti dok? Ya, ini sangat tergantung dari respon masyarakat. PPKM ini hanya sebuah aturan, tetapi semua kembali kepada kita semua. Apakah kita akan mentaati atau tidak? Kalau kita bersama-sama memiliki kesadaran bahwa kita semuanya memiliki peran, memiliki apapun posisi kita, tetapi semua dari kita itu punya peran untuk menghentikan pandemi ini. Nah, ini penting karena kalau kita tidak merasa punya peran, kita, ah, ibaratnya kalau orang Jawa, ah, apa yang kau katakan, terserahlah saya mau lakukan ini. Ya, lulu gue-gue gitu ya. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Ya, mengapa? Karena kita berhadapan dengan virus yang juga hidup, yang juga ingin hidup. Bahkan saya mendapat sebuah inspirasi bagus dari pasien saya, bahwa virus ini juga berdiki itu ternyata. Benar ya Ustadz ya? Ini makhluk hidup yang suka juga ikut berdiki itu. Ya, kalau kita kalah dikirnya ini, kita kalah sama virus ini. Makanya kuat-kuatan dikir ini antara kita, dan termasuk ikhtiar kita. Kita sebagai orang, sebagai manusia yang diciptakan dengan akal budi yang lebih, seharusnya kita bisa melawan virus ini. Namun, ya kita harus menggunakan akal budi kita. Jangan kita melupakan akal budi kita ini. Kita diberi nikmat pikiran yang rasional, yang kita bisa menemukan bagaimana cara mengalah. Termasuk untuk PPKM ini. Butuh semua pihak untuk aktif dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Begitu. Oke, baik.